Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Panji Prataman untuk membahas materi selanjutnya yaitu materi hikayat di kelas 10 di SMA Negeri 16 Oke semuanya hari ini kita akan membelajari beberapa hal di dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian hikayat yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik nilai-nilai dan struktur hikayat dan terakhir kita juga akan mempelajari tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari hikayat nah pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar mengenai konsepnya saja sehingga kegiatannya akan diberlangsungkan di dalam kelas pada pertemuan selanjutnya baik semuanya kita mulai dengan pengertian hikayat dulu hikayat secara etimologi atau secara asal katanya berasal dari kata hakka ya hakka artinya menceritakan atau bercerita nah dari asal kata ini kita mengetahui bahwa hikayat adalah karya sastralama yang berbentuk perosa dan didalamnya mengisahkan kehidupan keluarga istana kaum bangsawan atau orang-orang bernama dengan segala kehebatan kesaktian atau kepahlawanan kepahlawanannya nah dari sini kita tahu bahwa hikayat itu adalah salah satu jenis sastralama satu sastra klasik ya nah ini diturunkan secara turun-temurun melalui lisan dari pengertian hikayat kita beralih ke karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat ciri-ciri hikayat itu cukup banyak ya semuanya yang pertama adalah mustahil kenapa disebut mustahil karena ada beberapa hikayat atau kebanyakan hikayat itu ada kisah-kisah yang secara logika memang tidak masuk akal contohnya ada seorang atau ada binatang seperti burung yang bisa bicara dan lain sebagainya kemudian ada tokoh-tokoh kisahnya berputar atau berhubungan berkaitan dengan cerita-cerita dari kalangan istana atau kisahnya berputar atau berhubungan berkaitan dengan cerita-cerita dari kalangan istana nah yang selanjutnya karakteristik hikayat adalah anonim anonim itu artinya tidak diketahui siapa pencipta awalnya sebenarnya begitu ya ada pun hikayat-hikayat yang ada penulisnya itu adalah hasil apa hasil dari penyusunan kembali dari cerita-cerita yang sangat populer di masyarakat dan terakhir adalah karakteristik hikayat itu alurnya berbingkai jadi alurnya itu klise itu ya sama hampir semuanya seperti itu nah pengertian sudah karakteristik sudah selanjutnya adalah nilai-nilai dalam hikayat jadi semuanya hikayat itu mempunyai nilai-nilai di dalamnya nilai-nilai ini berkaitan dengan pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari kisah-kisah yang isi dari kisah-kisah tersebut untuk pembaca atau pendengar dari hikayat tersebut contohnya nilai religi contohnya ya nah nilai religi itu misalnya dalam kisah misalnya dalam kisah hikayat si miskin misalnya hikayat si miskin kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa agar tetap bersabar, diberikan kesabaran dan mendapatkan apa yang diinginkan melalui jalan-jalan misalnya selanjutnya ada nilai moral misalnya dalam hikayat maling kundang gitu ya hikayat maling kundang nilai moralnya misalnya kita harus menghormati atau harus berbakti kepada orang tua seperti itu ya ada juga nilai budaya misalnya nilai budaya seperti hikayat Sri Rama budayanya adalah budaya waktu itu adalah budaya-budaya ketika apa di cerita itu diceritakan bagaimana pakaian berhubungan dengan pakaian berhubungan dengan apa senjata persenjataan dan lain sebagainya ada juga nilai sosial contoh nilai sosial itu ada di hikayat pengembara yang lapar misalnya bagaimana tiga orang teman itu saling bahu-membahu saling membantu satu sama lain demi mencapai atau demi lepas dari cobaan yang dihadapinya ada juga nilai pendidikan atau nilai edukasi dimana nilai ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh seorang guru atau seorang yang dituakan untuk murid-muridnya misalnya nilai edukasi dalam hikayat Abu Nawas misalnya itu dia mengajarkan bahwa kita jangan mudah diburuhi oleh orang lain makanya harus belajar harus banyak membaca dan sebagainya itu saja nilai-nilainya sebetulnya nilainya masih banyak lagi hanya dalam hal ini untuk kesempatan kali ini kita hanya belajar beberapa nilai sosial dan beberapa nilai-nilai yang sering muncul di dalam hikayat saja jadi mohon maaf ya nilai sosialnya disebut dua kali baik selanjutnya ada struktur hikayat nah struktur hikayat itu ada enam hampir sama dengan cerpen strukturnya ada abstraksi orientasi komplikasi evaluasi resolusi dan koda nah abstraksi ini hubungannya dengan ringkasan di awal cerita begitu ya tapi abstraksi ini sifatnya opsional kadang-kadang kadang tidak tapi yang paling inti biasanya diawali dengan orientasi orientasi ini adalah berkaitan dengan kondeskripsian latar begitu ya lalu yang ketiga ada komplikasi atau yaitu kerumitan cerita begitu di mana kisah-kisah dalam hikayat itu isinya dimulai dengan sebuah kejadian yang mengharuskan tokoh utamanya menghadapi cobaan kemudian ada evaluasi di mana konfliknya mengarah pada klimaks begitu atau penyelesaian kalau dulu teorinya evaluasi ini adalah floraian gitu selanjutnya yang kelima adalah resolusi atau solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh utama dan terakhir adalah koda nah koda juga hampir sama dengan abstraksi sifatnya adalah opsional atau kadang-kadang kadang tidak ada koda itu artinya adalah pesan yang diambil dari cerita tersebut baik yang selanjutnya adalah unsur intrinsic dan intrinsic dari hikayat di sini unsur intrinsic sama seperti Cepen ada tema ada tokoh dan penokohan ada alur ada sudut pandang ada amanat dan gaya bahasa kalau extrinsic ada latar belakang pengarang ada ya walaupun anonim tetap apa bisa diketahui bahwa beberapa hikayat itu sudah disusun kembali oleh sastrawan yang lama begitu kemudian ada apa jamannya dan ada nilai-nilai yang diandut masyarakat saat hikayat itu berkembang gitu ya nah terakhir ada kebiasaan teknik hikayat kalau kebiasaan teknik hikayat itu ada kata arkais atau kata-kata yang pada zaman ini sebenarnya tidak digunakan kembali ya ini berkenaan dengan masa pada waktu itu contohnya syahdan hatta gitu ya bulu maligai kemudian tersebutlah dan lain sebagainya ada juga konjungsi kronologis atau konjungsi urutan waktu yang biasanya itu ketika si hikayat itu sudah diterjemahkan ya dari bahasa aslinya atau bahasa melayu pasif contohnya sebelum sesudah setelahnya dan lain sebagainya nah ada juga majas majas itu adalah gaya bahasa yang sering muncul di dalam sebuah sastra ya dalam hal ini kan hikayat juga adalah karir sastra contohnya ya majas antonomasia majas metafora hiperbola similar kenapa majas sering muncul di dalam hikayat itu karena fungsinya untuk membuat cerita yang dihadirkan itu menjadi lebih dramatis begitu ya jadi majas antonomasia itu artinya apa sih majas antonomasia itu artinya yang menyebutkan sesuatu dan bukan dengan nama asli tetapi dari sifatnya contoh si manis begitu ya misalnya si apa ya si petarung galak gitu dan kalau metafora itu majas yang menggunakan kata bukan arti sebenarnya masih majas perbandingan tetapi menggunakan kiasa contohnya matahari dibaratkan dengan jajah siang begitu ya selanjutnya ada majas si perbola yaitu melebih-lebihkan seperti pemain itu berlalu secepat kelan seperti itu ya dan terakhir majas similar yaitu majas yang membandingkan dengan sesuatu yang menggunakan kata-kata seperti bagaikan bagai baklas sana dan lain sebagainya nah disini ada contohnya hikayat indra bangsawan kamu nanti akan diberikan LKPD untuk dibaca hikayat seperti apa lalu kamu akan menganalisisnya dimulai dari struktur intrinsiknya nah disini sudah ada struktur intrinsiknya tapi tidak akan dibahas sekarang kamu cari dulu di LKPD tersebut ya habis itu baru nanti kita konfirmasi lagi di PowerPointnya itu saja rangkuman dari konsep dasar hikayat ini adalah yang penting adalah yang harus diketahui pengertiannya karakteristiknya strukturnya konsentrisik dan intrinsik serta kebahasaan yang munculnya itu saja yang terima kasih terima kasih